Intro Setelah membahas Candi Prambanan sebagai Candi Hindu di Indonesia Dalam konten kali ini saya akan mengulas siapa saja dewa-dewa yang dipuja oleh kaum Hindu Berikut adalah 10 dewa-dewa yang diagungkan dan dihormati oleh orang panut agama Hindu Intro Sebelum melanjutkan video ini silahkan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lor Yang pertama adalah Dewa Brahma Dewa Brahma merupakan anggota pertama dari Dewa Utama atau yang disebut Tritunggal Yang merupakan sang pencipta alam semesta Ia dipandang sebagai salah satu sosok manifestasi dari Brahman Atau sebutan Tuhan dalam agabah Hindu dalam penciptaan semesta Mitologi Hindu ada yang menjelaskan bahwa Dewa Brahma lahir tanpa sosok seorang ibu Namun lahir dari dalam bunga teratai yang tumbuh dalam Dewa Wisnu ketika alam semesta diciptakan Dewa Brahma memiliki 4 kepala dan 4 tangan Yang menggambarkan beragam aspek kepribadian manusia Pikiran, kecerdasan, ego, dan hati nurani Berikutnya dalam tingkatan Dewa setelah Dewa Brahma yaitu Dewa Wisnu Dewa Wisnu merupakan anggota kedua dari Dewa Utama Tugatnya adalah mempertahankan keharmonisan, ketaatan, dan keteraturan alam semesta Yaitu ciptaan Brahma Sebelum diserahkan ke Dewa Siwa untuk dihancurkan sebagai bagian dari persiapan ciptaan berikutnya Tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai ini di dunia Dan itulah sebabnya ia memotivasi umatnya untuk berbelas kasih dan ramah kepada sesama Yang melambangkan keteraturan, kedamaian, dan cinta sesama Tingkatan Dewa ketiga selanjutnya yaitu Dewa Siwa Dewa Siwa merupakan anggota ketiga dari tiga Dewa Utama yang berperan sebagai Dewa Pelebur Tugasnya adalah melebur atau menghancurkan alam semesta atau ciptaan Brahma Yang telah usang dan mempersiapkan pembaharauannya Segera sesuatu dalam alam semesta yang telah dihancurkan harus dikembalikan pada asalnya Dewa Siwa juga dikenal sebagai Dewa Tarian Seni yang bagi umat Hindu memiliki makna religius dan spiritual yang besar Ular di lehernya melambangkan energi kehidupan Ia memiliki 19 reinkarnasi yang bila ada kehidupan maka harus ada kematian Berikutnya tingkatan Dewa keempat yaitu Dewa Agni Dewa Agni merupakan Dewa Api yang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin upacara Dan duta para Dewa Disebut Dewa Api karena penggambaran badannya yang berwarna merah Memiliki rambut seperti api yang berkobar Serta berkepala dua yang selalu bersinar Kata Agni sendiri juga berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti Api Dewa Api juga bertanggung jawab sebagai pemimpin upacara Karena ia berbakat mengelar upacara keagamaan Ia merupakan sosok yang dihadapkan selalu hadir dalam setiap upacara Sebagai duta para Dewa Karena diharuskan mempersembahkan sebuah persembahan kepada Tuhan Lalu Dewa kelima yaitu Dewa Chandra Dewa Chandra merupakan Dewa Bulan yang digambarkan memiliki paras muda dan tampan Berlengan dua dan memiliki gada dan tera Dewa Chandra juga berperan sebagai penguasa tanaman dan tumbuhan Ia digambarkan sebagai sosok yang mendarai keretanya melintasi langit Di mana keretanya ditarui oleh sejumlah kuda putih atau antilop Selain kuda putih dan antilop yang berada di bawah penguasaannya Kelinci juga merupakan hewan yang dilindunginya Berikutnya adalah Dewa Ganesa yaitu Dewa ke-6 Dewa Ganesa sebagai Dewa pelindung Penolak bencana dan kebijaksanaan Dewa Ganesa merupakan salah satu Dewa yang banyak dipuja oleh umat Hindu Patung Dewa ini seringkali kita temukan di India Menggambarkan kepala gajah yang kemuk dan berlengan empat Dewa Ganesa begitu dihormati ketika rakyatnya memulai suatu upacara Ia bertanggung jawab menjadi seorang pelindung atau pemantau tulisan ketika ada keperluan menulis dalam suatu upacara Berikutnya adalah seorang Dewi yaitu Dewi Laksmi Dewi Laksmi merupakan sosok seorang ibu dari alam semesta Sebagai istri dari Dewa Wisnu Ia memiliki ikatan erat dengannya Serta ikut serta dalam beberapa inkarnasi Dewa Wisnu Dewi Laksmi dihubungkan dengan setiap kebahagiaan yang muncul di antara keluarga dan rekan-rekannya Selain itu ia juga merupakan sumber dari pengetahuan keagamaan dan pendapatan berupa uang Berikutnya adalah tingkatan ke-8 yaitu Dewi Sarasvati Dewi Sarasvati merupakan istri dari Dewa Brahma yang merupakan sang pencipta Dewi Sarasvati dilukiskan sebagai sosok perempuan cantik yang memiliki kulit halus dan bersih Berpakaian serba putih juga terlihat sopan Maka kecantikan ini yang melambangkan berlimpahnya ilmu kotawan suci yang tertuang dalam Dewi Sarasvati Dewi Sarasvati merupakan istri yang menyebabkan Dewi Sarasvati merupakan suci yang menyebabkan berikutnya adalah dewa kesembilan yaitu Dewa Indra Dewa Indra merupakan dewa yang memimpin delapan Dewa lainnya yang menguasai alam posisinya yang menonjol sebagai raja kayangan membuatnya memimpin para Dewa lainnya maka ia pun dikenal sebagai Dewa hujan Dewa petir Dewa perang raja surga pemimpin para Dewa dan masih banyak lagi sebutan yang diberikan berdasarkan karakternya selanjutnya adalah Dewa Aswin yaitu Dewa ke-10 Dewa Aswin disebut sebagai Dewa kembar yang merupakan dokter para Dewa yang bertanggung jawab mengobati mereka diluskan sebagai pemenunggang kuda yang memberikan kemauran kepada manusia dan menyembuhkan segala penyakit mereka juga merupakan dua bersaudara yang ramah dan gemar menolong sesama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati